Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya para pejuang UTBK 2021 Balik lagi di channel Soekong Soekono Sepertinya ini sudah di ujung part ya teman-teman Disini part 20 dan pas banget Disini soalnya nomor 95 sampai dengan 100 Oke nanti yang teman-teman bagi yang mau Soal-soalnya nanti akan saya bungkus dalam satu paket Berarti berisi 100 soal gitu teman-teman Jadi pokoknya teman-teman tunggu saja dan stay di channel ini Oke nanti saya akan share di mungkin di tab komunitas ya Nanti teman-teman aktif aja di komunitas Youtube Soekong Soekono Oke nah disini kita mulai di nomor 95 Jika teman-teman ingin mengikuti pembelajaran kali ini Like dulu video ini ya sebagai tanda absennya teman-teman Oke disini udah ada yang jawab ya katanya Ini saya nggak ngitung udah ketemu gitu Nah gimana caranya dia nggak ngitung langsung ketemu Nah sebenarnya kita gunakan tebak-tebakan Nggak tebak-tebakan juga sih Coba dulu deh X tambah akar X pangkat 3 Sama dengan 30 Nah pokoknya ini ditambah ini tuh 30 Gimana caranya gitu kan Mungkin yang menjawab dengan Oh nggak usah ngitung Langsung dia udah mikir oh X nya 27 Gitu kan Kenapa X nya 27? Coba aja kalau X nya 27 Ditambah Nah disini kan Akar pangkat 3 dari 27 Berapa? 3 kan? Apakah 30 jawabannya? Ya bener kan? 27 tambah 3 Sama dengan 30 Bener dong Nah berarti kita punya X nya adalah 27 Oke Nah begitu pun yang Y Akar pangkat 3 dari Y itu sama dengan 6 Nah kira-kira yang pangkat 3 Kan bisa 8 gitu kan Nah pasti Yang jawab itu tuh langsung Y nya 8 Kenapa? Karena 8 dikurangi Akar 8 pangkat 3 itu adalah 6 8 dikurangi 8 Akar 8 Akar pangkat 3 dari 8 kan 2 6 juga kan Jadi disini Sama 6 Sama dengan 6 Berarti Y nya 8 Yaudah Berarti 27 Ditambah 8 Yaitu 35 Udah ketemu Nah mungkin maksudnya kayak gitu Tapi gak apa-apa Itu udah bagus Oke Next Kita ke nomor 96 ya Nah disini teman-teman Perhatikan baik-baik soalnya Silahkan yang mau ditulis Gak apa-apa gitu kan Ngerjain dulu Terus Kalau udah Lihat video ini Sampai selesai Oke Diberikan A pangkat C Itu sama dengan Oh enggak A pangkat C Dikali X pangkat BC Itu adalah X pangkat 30 Dan X nya lebih dari 1 Apabila A ditambah B Sama dengan 5 Maka nilai C nya berapa Nah berarti Disini itu kan Kita punya X pangkat A C Dikali X pangkat BC Sama dengan X pangkat 30 Terus katanya X nya nanti Harus lebih dari 1 Terus kita punya juga A ditambah B nya adalah 5 Nah standar aja kan Kita tinggal Apa nih Kalau sifat dari eksponen Perkalian Berarti pangkatnya di jumlah ya X A C Ditambah BC Itu sama dengan X pangkat 30 Nah Disini ada C Disini ada C C nya keluar Berarti X pangkat Berapa nih C nya keluar Jadinya A ditambah B Sama dengan X pangkat 30 Nah Kita tahu A tambah B nya adalah 5 Berarti X pangkat C Nah gitu kan Atau 5C sih sebenarnya Sama dengan X pangkat 30 Ini X nya kita coret Karena sama Berarti 5 kali C Sama dengan 30 Berarti nilai C nya adalah 5 dikali Berapa sih Biar jadi 30 Dikali 6 Gitu ya Yang D Nah mudah kan Oke lanjut Nomor 97 Oke teman-teman Disini teman-teman Kerjakan dulu ya Pause video ini Kemudian Kerjakan lalu Lihat video Pembahasannya Oke Diberikan 2 pangkat X Tambah 3 Dikurangi 2 pangkat X Adalah X dikali 2 pangkat X Maka nilai dari K adalah berapa Oke Karena dia itu Tulsulnya 2 pangkat X Tambah 3 Dikurangi 2 pangkat X Sama dengan K 2 pangkat X Oke Nah ini kan Sifat penjumlahan ya Apa maksudnya Si pangkatnya Dijumlahan Berarti dikali Gitu kan Berarti 2 pangkat 3 Karena 2 pangkat X Dikali 2 pangkat 3 Itu adalah 2 pangkat X Tambah 3 Ya gak Dikurangi 2 pangkat X Sama dengan K 2 pangkat X Oke Nah 2 pangkat 3 Adalah 8 Berarti 8 2 pangkat X Dikurangi 2 pangkat X Itu sama dengan K 2 pangkat X Nah Misalkan 2 pangkat X nya 2 pangkat X nya Kita misalkan kotak ya Biar gak diribet gitu kan Berarti 8 kotak Dikurangi kotak Sama dengan K kotak ya 8 kotak Dikurangi kotak 8 kambing Dikurangi 1 kambing Berarti tinggal 7 kambing ya 7 kotak Sama dengan K kotak Disini ada kotak Disini ada kotak Kita coret Berarti nilai K nya Itu sama dengan 7 Udah Beres Yang C Duh gimana kan Mudah kan Lanjut Nomor 98 Nah Diberikan 2 akar X plus 2 Sama dengan 3 akar Apabila X nya Lebih dari 0 Maka nilai X nya Adalah berapa Nah berarti Disini itu Kita punya 2 akar dari X plus 2 Sama dengan 3 akar 2 Karena dia Mencari nilai X Ya udah Karena ada akarnya Kita kuadratin Kedua ruas Oke Nah ingat Kalau kuadratin Ini juga kuadratin 2 kuadrat 4 Akar dari ini Kuadrat Berarti X plus 2 3 kuadrat 9 Akar 2 Dikuadratin Adalah 2 Oke 4 kali X 4 X 4 kali 2 8 Sama dengan 18 Berarti 4 X Sama dengan 18 Dikurangi 8 Yaitu adalah 10 4 X nya Sama dengan 10 Maka X nya adalah 10 per 4 Nah kita perkecil Bagi 2 5 per 2 5 per 2 ada gak Gak ada 5 per 2 itu 2,5 Berarti Jawabannya Yang B Gitu Tuan-tuan ya Lanjut Nomor 99 Apabila X pangkat 2 Y pangkat 3 Adalah 10 X pangkat 3 Y pangkat 2 Adalah 8 Maka nilai dari X pangkat 5 Y pangkat 5 Oke Kita punya X pangkat 2 Y pangkat 3 Sama dengan 10 Terus X pangkat 3 Dikali Y pangkat 2 Sama dengan 8 Nah Dia gimana caranya Menjadi X pangkat 5 Y pangkat 5 Oh pinter banget Ya dikali Karena X pangkat 2 Dikali X pangkat 3 Itu adalah X pangkat 5 Dijumlah kan Y pangkat 3 Dikali Y pangkat 2 Adalah Y pangkat 5 Tuh ketemu yang ditanya Berarti tinggal 10 dikali 8 Yaitu 80 Mudah ya teman-teman ya Yang E Oke Nah ini nomor 100 Berarti kalau Untuk di penghujung ini Saya akan kerjakan Nomor 100 Gak apa-apa Tapi kalau misalnya Teman-teman ingin request lagi Part selanjutnya Nanti akan saya tulis lagi dong Jadi nomor 101 102 Dan seterusnya Gitu ya Tinggal komen aja Apakah perlu lanjut Ke nomor 101 Atau tidak Oke Komen di bawah ini ya Apabila X dibagi A Tulis langsung aja X per A itu Adalah 4 Terus A per Y Itu adalah 6 Terus A kuadrat Itu sama dengan 9 Dan A kali B kuadrat Itu adalah minus 8 Yang ditanya adalah X ditambah 2 Y Nah yang jelas Gini teman-teman Kita seranain dulu ya Dia itu Misalnya Mana dulu ya Bebas sih sebenarnya Kalau misalnya Ini kita buat Yang ini dulu deh Yang X per A Sama dengan 4 Itu kita tulisnya X sama dengan 4 A Boleh kayak gini Boleh A sama dengan sih Kalau A sama dengan Berarti A sama dengan 1 per 4 Oke Yang ini Berarti A itu sama dengan 6 Y Oke Kita buat A sama dengan aja ya Ini berarti udah Apa A kuadrat Sama dengan 9 Nah disini teman-teman ya A dikali B kuadrat Itu adalah minus 8 Berarti disini Kita udah tau gak sih Sebenarnya A nya Bilangan apa A itu bilangan Negatif Atau kurang dari 0 Kenapa Karena B kuadrat itu Adalah Apa Sebuah bilangan Positif ya Maksudnya B nya pasti Bilangan positif Apalagi dikuadratkan Enggak Maksudnya gini B itu bisa negatif Bisa positif Tetapi Kalau dikuadratkan Itu kan jadi Positif ya Berarti positif Kali apa Biar jadi negatif Berarti Kali negatif Berarti A itu Udah pasti kurang dari 0 Atau Negatif Gini dulu ya Oke A nya adalah 1 per 4 X Di kesini dulu deh Hasilnya berarti 1 per 4 X Dikuadratkan Itu akan sama dengan 9 Berarti disini 16 ya Sama dengan 9 Ini X kuadratnya Kemana ini Nah Berarti X kuadrat Sama dengan 9 dikali 16 Nah berarti X Itu adalah Plus minus akar dari 9 kali 16 Berapa tuh Plus minus 3 kali 4 ya 12 Berarti X nya itu adalah Plus minus 12 Nah kalau X nya plus minus 12 Lihat teman-temannya disini Kan dia itu 1 per 4 X Sama dengan A Kalau A nya negatif Dari sini kan A nya negatif Berarti X juga harus negatif ya Karena ini positif Nah karena X nya negatif Kita ambil X yang negatif 12 Oke Masukin sini Berarti 1 per 4 Kali negatif 12 Sama dengan A Berarti nilai A nya adalah Negatif 3 Oke Nah kalau A nya negatif 3 Kita punya disini berapa Negatif 3 sama dengan 6 Y Berarti Y nya adalah Negatif 1 per 2 X dapet Y dapet negatif 12 Y dapet negatif 1 per 2 Berarti kita tinggal kesini X nya adalah negatif 12 Ditambah 2 kali Negatif 1 per 2 Nah berarti disini Kita coret aja Duanya ya Set set Negatif 1 Negatif 12 Berarti jawabannya Negatif 13 Yang D Oke teman-teman ya Untuk videonya Kita cukupkan dulu disini Semoga bermanfaat Semoga teman-teman yang nonton video ini Bisa masuk PTN Yang diinginkan Amin amin Yarobal alamin Saya kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video selanjutnya Selamat menikmati